Kalpunya gelapin Kalpunya gelapin Dikit Dikit Tad s if i A a ah Ah Terima kasih telah menonton! 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 Yang ini sih cewek, tapi dia tidak ada kawanan Yanu. Sendiri? Sendiri. Maksudnya, apa tadi Yanu liat di tangga ya, pas Mbak Mbi bilang, Haji pilih yang mana, di tangga tuh set naik. Ada yang naik, pakaiannya gimana? Panjang. Yanu liat ya, maksudnya lebih ke entry pakaian belakangnya. Di sini Mbak. Hmm? Hmm? Gak apa, kayak duster-nya itu? Kayak duster, kayak duster iya. Duster-nya itu yang gak ada lengannya, jadi yang baju gitu, kayak baju tepi panjang. Bagus ya, maksudnya baju duster, baju tidur bagus. Dan apa, sampai lantai. Panjang. Panjang. Tapi gak ada lengannya. Gak ada lengannya. Sendiri? Iya. Sendiri nih. Maksudnya gak ada kawanannya kalau yang mukanya yang gitu-gitu kan. Ada banyak. Mereka berkawanan nih. Ini perempuan ini sendirian dan model orangnya tuh kecil gitu. Dini mungil, ini lebih mungil lagi. Lebih kecil dari Dini? Iya. Maksudnya mungkin sedini tapi lebih petit. Badannya lebih petit dari Dini. Hmm. Kecil banget kan? Kecil. Kecil, kecil banget. Usianya? Udah dewasa. Jadi badannya petit ya? Petit banget. Ayo sambil jalan yuk, mau melihat sambil. Di sana ada tangga gak, Ib? Ada tangga turun lagi. Ada tangga turun lagi. Jadi gak bolak-balik ya? Muter gitu mas? Ada kiri-kiri, kanan. Nuk. Kuntet. Itu lu nangkep gak yang cewe nu? Atasnya gak dapet sih? Atasnya gak dapet bagian wajahnya. Ada diikat gini nih. Ada apa namanya? Ada kayak adegan dia di gendong gitu. Dia lagi di gendong gitu. Yuk mau ngomong gak? Ngobrol yuk sama ku yuk. Atau mau Isnu? Abang Fat. Aku belum siap ngobrol sama cewe dulu. Apa sih? Bukan. Bukan itu. Hah? Bukan itu. Komunikasih. Oh, oke. Komunikasih. Udah kecil deh. Cewe mungil, siap gue berbicara. Cukanya mungil? Enggak. Oh. Iya terserang gue kirim di Instagram. Iya. Pucu ya? God damn. He? Gak damn? Bicet dong? God damn… SANG. Temu kan dicet? Masuk lagi? Nah kalo yang di atas tante kaya nuh Kalo yang di atas ini Yang ini dulu deh boleh? Kalo misalnya yang tadi Sarah bilang yang agak mini ini Petit Terus dia pake duster Lu butuh bantuan mbak untuk bagian atas ini ngga dapet Cuman dapet ini doang Ya maaf Mungkin karena fokus sama yang itu dan yang lain kali ya Coba Tapi jangan dipaksa juga ya Maksudnya sedapetnya aja Biasanya kan Lama-lama kan keliatan gitu Susah gitu Ini beri bumi mbak Ya Rambutnya hitam kan? Ya Se... Segini Segini Terus ininya Panjang Panjang tanpa poni dong? Tanpa poni Oke Siap Oke Ntar dulu Ngomongnya Hah? Katanya komunikasi Gak apa-apa komunikasinya dulu coba aja Komunikasi Kebur ya? Itu kayak Itu kayak Enggung energinya gitu Tuh Dari ini Antara dia kasih gambar sama rasa Kalau rasa Seketika Nuno panas Maksudnya panas yang Bukan dari dalam Tapi dari luar Oke Fisik berarti? Merasa panas gitu Tapi gak tau itu apa Sama Ada sedikit Apa Scenery Jadi tangga yang di atas itu Tangga yang tadi kita lewatin itu Adalah tangga dimana dia juga 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 Apa Ngelewatin Tangga itu juga Cuman bukan tangga ini Gerti gak mbak? Jadi Dapet kotongan dia sempet Kayak ngelewatin tangga gitu Yang mirip dengan ini Mirip itu tapi bukan itu Gitu Mirip tapi bukan itu Oke Terus gue liat Di sebelahnya Di sebelah tangganya itu Ada jendela gede banget Rambutnya panjangan sih Rambutnya segini sebahu Udah Tapi siang hari Gua liat Jendelanya warna coklat Ada coklatnya Dan gede Jendela gede Jendela yang High ceiling ya Yang high ceiling Ceilingnya tinggi Itu lho Udah itu tak Baru itu Rasanya Wisnu Wajahnya udah dapet Lumayan Boleh disambil gambar Mbak buka sekarang Yaudah Oke Buku gambar Silahkan Wisnu Lanci Apaan Enggak Enggak Terbangnya lewatnya tuh Itu kayak Thank you Banget Kelihatan pake mata Tung Ben Apanya Ada yang lewat Disitu Terbang Tapi Dari mata Liatnya Literally dikasih bang Gitu Kayak Kaget Biasanya kan Kalau semakin kita Merem Semakin Jelas Ini tuh bener-bener tadi Kayak ada orang aja Lewat gitu Berapa orang Satu Nah Hicks lah Gak suka Gak suka Tapi kalau udah mulai Kayak Lat mata gitu Serem banget Jadi gak bisa dibinain ya Takutnya Mantul terbang nih Ya jadi tau Jadi tau beda Ada Ada Apa namanya Bau Kalau kita di kawinan tuh bau bunga Akas Kayak ada roncen Melati Gitu-gitu Nuk Ya Ini Penganten baru ya Oh Penganten baru Penganten baru Penganten baru Dia Ehm Perempuan ini tuh Memang Punya Mimpi Dari dia kecil Dari dia SD Itu sudah Membayangkan Nanti itu Dia akan menikahnya Bagaimana Kayak Pengen banget Mendapatkan sosok laki-laki Yang Yang Seperti apa Dia udah Kayak Apa sih Mimpinya tuh Besar banget Di Sosok laki-laki Yang akan dinikahkan nanti Gitu Ini dia menikah usia Dia selesai Sekolah 2 tahun Dia usia 20-an kayaknya ya Atau 19 tahun 19 20-an gitu Kita lulus SMA tahun berapa sih? Eh lulus SMA umur berapa sih? 17 kan? Eh? Lu lulus SMA tuh? 18 18 ya? Iya berarti selesai SMA langsung Gak lama Nikah Membernya di Nunuk nih Membernya di Nunuk nih Iya Iya Tengah 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 di nunuk ya mbak? belum namanya mbak? lampunya gelapin lampunya gelapin? gelapin, sedikit selamat malam selamat malam yang lagi ngeliatin gambar kamu sorry ya, saya belakang ini maaf maaf lagi takjub ya dia selamat malam malam kita lagi ngeliatin malam boleh tahu namanya siapa? namanya siapa boleh tahu? iya namanya boleh kami tahu nama anda siapa? apa? namanya kenapa? tidak perlu nama boleh kami kenalan dengan anda? lagi ngapain sih di sini? tadi kamu sendiri ya di situ ya? lagi ngapain sih? iya, lagi ngapain? iya, ngapain? iya, ngapain? nggak apa? nggak tahu dulu kok cantik sih kamu? iya, cantik lah iya, cantik lah iya, sama ya? dulu dulu dulu, oke udah ini kamu ya? ini si iya, baju iya, kesukaan baju kesukaan baju kesukaan kamu ya? iya, punya banyak? iya, iya, cuma satu? hanya satu iya, bahan yang bagus iya, iya, kesukaan iya, 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 datang jauh, baju kesukaan iya, iya, hadiah dari? dari papa dari papa deket ya sama papa ya? iya papa kerjanya jauh? papa kerja jauh dimana? laut di laut, mama? ada mama baik? baik baik kamu punya adik? nggak kakak? bukan sendiri? diri satu-satunya papa sama mama hubungannya baik baik kamu sempat menikah iya sama pria yang kamu cintai Iya sangat-sangat punya anak kenapa kamu bisa meninggal dibunuh kenapa yang terjadi kenapa kamu bisa meninggal di ngomong apa enggak denger apa sih dibuni deh di ngomong apa ya kayaknya fine-fine aja dari dari ceritanya semuanya kepalanya kenapa miring ya kepala kenapa miring nggak tau iya memiring kepalanya aku ngeliat dia begitu tapi begitu terus ya kayak kayak waktu hidup pun begitu enggak tahu makan ya Oh iya Oh iya kasih lihat dulu ksara diks ini juga jumlahnya tuh dikatakan kayaknya hai 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 dia ini kayak masih gini orangnya tuh dari kecil tuh kayak semuanya rainbow and butterfly gitu loh kayak everything itu happy harus semuanya harus terus Hai prinses yang dia suka baju ini kayak she feels like dia ngerasa dirinya prinses eh sampai dia dewasa terus kayak gitu kayak diem tapi bukan sport kan bukan di bukan di karena anak satu-satunya memang dikasih apapun yang mau dikasih nah dia tuh punya mimpi itu dia pengen banget menikah nah ini kalau menurut mbak menikahnya ini tuh kayak ada paksaan lu dari dari yang si lakinya tapi dia cintai sangat dianya cinta si cowoknya jadi dia menikah sama orang tapi si cowoknya ini kayak ada paksaan gitu Oh cowoknya cowoknya dia cinta sama cowoknya dia cinta banget paksaan iya cowoknya tuh kayak oh i see nggak tulus karena kasihan apa karena karena hal lain gitu ya jadi ya udah nikah gitu kan jadi agak anak ini sebenarnya ada sesuatu yang off dari dia cuman orangtuanya mungkin nggak nggak mau tahu atau nggak sadar gitu akan hal itu karena anak ini taunya semuanya semua itu harus happy-happy aja nggak ada semua harus maunya dia semuanya rainbow cake and strawberry and cheese kayak nonton kayak buat dia itu cuman ada film kartun nggak ada film hantu nggak ada film bunuh-bunuhan nggak ada film kayak gitu Hai mata kan ngeliatnya mata kan ngeliatnya tuh jadi ini ada yang off Nina kenapa dia digendong nah pada saat digendong itu tadi pas komunikasi mbak ngeliat jelas lagi itu digendong sama nggak kelihatan wajahnya nih laki-laki nah ini tuh ada kayak ada warna keadaannya tuh lagi juga kayak basah nggak tahu itu habis hujan atau apa tapi ada warna nah apakah itu darah atau apa gitu jadi dia dibunuh udah pasti dibunuh tapi belum sampai situ ini kayak kebawa happy semua gitu kayak karakternya masih kebawa ya walaupun sebenarnya dia juga aku nggak tahu apakah dia sadar dia mati apa enggak dia di apa namanya dia disiksa dia dibunuhnya itu dia in denial atau enggak gitu loh paham nggak maksudnya yang dibunuhnya in denial gimana dia sadar apa enggak atau dia menerima apa enggak kalau dia itu udah mati dibunuh gitu karena menurut dia kan hidup dia ya udah kartun aja gitu deh happy-happy aja tapi nggak apa-apa kita lock aja nanti kalau misalnya mau ngomong lagi mbaknya kasih tahu kalau misalnya ya nggak ya nggak apa-apa kita nggak maksa juga senyamannya aja mau ngomong lewat wisno apa lewat aku iya atau bang Fadi Nunu sama mbak Fadi dulu siap nanti mel mel kita lock dulu ya ya kita lock dulu aja sambil jalan yuk tadi berapa kali kan Nunu ngeliat langsung mata loh disini nggak tahu apa sih ini mbak kayak gitu ya iya ini ini tunggu tunggu ini put ini emang cantik Fad kayak kayak sismix ya maksudnya iya ibunya kayak Chinese putih banget gitu cantik bapaknya bapaknya orang Jawa apa gitu sailor apa sih sailor moon bukan apa ya bukan kayak papa apa papa kerjanya apa ya pelaut kan iya pelaut nah tapi tuh lama kalau kalau pelaut tuh lama nggak pulang pulang iya 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 itu bisa berbulan-bulan 6-8 bulan berapa tahun tahunan iya tapi ini ya Nunu mereka sangat berkecukupan malah justru bisa dibilang orang sangat berada dan si keluarga si wanita ini ya iya karena si ibunya dari leluhurnya dari Cina itu pas nyebrang emang wealthy family dan akhirnya menikah nah kebetulan si bapaknya juga pekerja keras akhirnya iya uang bersama ya welfare ya mbak ya welfare gitu nah tapi si anak ini mungkin karena anak satu-satunya semua dia mau apa diturutin gitu tapi kenapa bajunya cuma satu doang yang bagus banyak tapi ini favorit kan baju kesukaan karena kata dia tadi tuh kayak sambil ngasih liat bahannya itu bahannya tuh buat dia tuh bagus dan nggak ada disini menurut dia bahannya import gitu jadi kayak dia seneng banget saltri ya gue juga mikir gitu kayak bahannya tuh bener-bener pokoknya itu di disebrangkan dari laut khusus untuk dia ini tahunnya juga iya eranya dari era berapa ya sebelum sebelum ada mungkin pas masih ada Belanda sih no tapi nggak terlalu jauh ya udah masuk ke 30-an sampai 45 ini hati-hati awas 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 ini sumpah moodnya nih kayak Fadi gambar landak iya makanya Fadi sama moodnya moodnya mood tempatnya ya iya iya kan media kan apa media-media sampai banyak disini dan jadi kan tadi kan Pak bilang banyak-banyak figur-figur yang kayak tenggumes which is kalo tenggumes kan panjang ini kan ini hidungnya lebih keturun gitu kebawah tapi tadi ada satu figur yang lebih dominan jadi mukanya kayak kayak tengkorak tapi pake pake kluk gitu lah ada kluknya terus 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 nih ini tuh yg energi betet itu betet hidung betet input iya yan wk lu again terus fat aku dapat informasi lagi lagi kaget aku dapat informasi lagi dari si cewek ini tentang cewek ini jadi anak si anak ini tuh ke cowoknya posesif banget posesif tapi kalau misalnya cowoknya marah dia tuh responnya nggak nggak pernah marah si ceweknya kayak nggak ada apa-apa tapi demanding kayak ditanyain kamu udah bisa dari mana kamu ngapain aja boleh aku ikut nggak diikutin terus terus cinta itu ya sama cowoknya nggak cinta itu kayak aneh kalau ya nggak sih diikutin terus cowoknya juga kerjanya nggak nyaman di tanya-tanya abis ceweknya bilang cinta banget iya makanya cinta menurut dia kan tolak ukur cinta manusia orang-orang kan setiap orang lain gitu Fadi aku itu agak sensitif ya kalau ngomongin itu sekarang iya jangan-jangan nggak maksudnya maksud aku buat tapi ada sesuatu yang off dari cewek ini karena karena kalau misalnya misalnya gini kan ada dua orang nih Fadi marah Fadi kamu jangan kayak gitu dong kayak argumen gitu ya dia tidak berargumentasi dia tetap dengan state yang seneng happy gitu gila nggak jadi kayak agak off ya ah kata gua jadi kayak si cowoknya tuh kayak nih kok hey lo bisa nggak sih kayak yang kita komunikasi dua arah gitu gitu dia yang selalu kayak kayak nggak ada apa-apa tapi demanding dia bisa menangis bisa terus kalau misalnya udah ada kata maaf dia yang kayak nggak ada jeda untuk processing dari orang sebel sampe akhirnya dia baik-baik aja kan kita butuh proses nah itu tuh nggak ada Fad tapi dia nggak pernah marah maksudnya yang marah-marah gitu jadi tetep dengan kayak gitu creepy kan jatohnya serem banget nah si cowoknya kayak even dia nggak marah-marah tapi flat aja gitu maksudnya segitu terus gitu emosinya terus kayak kamu mau apa gitu kayak dia sampai dia berusaha banget untuk kayak bener-bener memuaskan si suaminya dengan cara ya dia dalam perhubungan seks semuanya segala macam semua hal semua hal tapi kayak agak terlalu over ngerti nggak sih Fad kayak ini bukan hubungan kayak dia tuh cuman pengen ada orang nemenin dia jatohnya oke gitu nah kalau aku sih curiganya si cowoknya flip dia udah kayak dipres nggak bisa nggak bisa makanya cowoknya ngebunuh kayaknya kalau menurut aku sih juga bukan yang gue mau bunuh dia nggak gitu kayak berantem kayak ada dorong-dorongan soalnya cowoknya stress apa flip flip sepersekian detik gitu udah di ini Fad oh terpupu iya kayak dia simpen dia simpen ada hubungan jadi ada hubungan baik antara dia sama bapak ibunya gitu si cowoknya jadi memang ya mungkin bapak ibunya cowoknya juga teman keluarga kayak gitu jadi dia punya ada ada keterpaksaan tadi lu bilang ya 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 karena hubungan keluarga ini kali ya dan memang mungkin si cowoknya juga supaya bapaknya dia atau ada ada hubungan apa sih untuk pedagang perdagangannya tuh lancar karena kan ada bisnis sama ibunya kayak gitu kayak gitu jadi ada banyak faktor itu nah dia digituin kan takut Fad mau secantik-cantik apa ceweknya juga coba kalau Fadi marah terus ketawa terus ceweknya takut lah kayak gila serem banget abis udah gitu pake daster mulu lagi senyum-senyum malem-malem iya cowek gue sih kabung guys hati-hati ya aku gua kepikiran yang satu terus ya disini biasa dikit dong geser ya siapin jagain situ ya siapin kasih lampu dong ke arah situ tapi ini gak ada enggernya aneh ini ini kadang-kadang eh dimatin ya ini kadang-kadang kemarin aku sempet ngomongin sejak maksudnya akhir-akhir ini perjalanan dari industri Sarah kan kita terus berkembang cara komunikasinya juga akhirnya kayak pelan-pelan lebih dalam lebih dalam gitu kan jadi aku kayak jadi belajar kejiwaan manusia tau nggak jadi banyak banget yang mungkin nggak sadar kalau mereka punya masalah kejiwaan yang tidak di treat gitu harusnya bisa disembuhkan atau kita sekalian belajar psikologi sih mbak iya bisa dibawa ke dokter karena untuk seorang manusia yang tidak ada punya proses kayak bisa cuman kayak happy terus kan nggak aneh juga gitu jadi jadi belajarnya malah tentang manusia ya no iya iya oke oke iya sudah selesai gambarnya oke jadi kita tutup aja belum oh belum oh belum oh belum oh belum oh iya bener ini adalah media betet tadi eh ini media betet oh media betet hidung betet apa media santet media santet ini kenapa kasih mana no hidungnya betet silahkan Saradix ini dia jeng boleh dijelasin no ini apa iya silahkan jelasin no jadi sebenarnya kita beberapa kali pernah encounter media santet ya mbak kayak begini iya dan sebenarnya kalo misalnya sepenglihatan saya ini tuh lebih fumenya tuh lebih banyak jadi kayak apa lebih dominan fumenya apa asepnya daripada figurnya ngerti nggak jadi kayak kita ngeliat asep asep hitam gitu berbentuk cuman ada bentuknya dalamnya oh kayak begini ini karena dijelasin biar asemnya asem asepnya yang dibanyakin sebenarnya asepnya lebih banyak iya lebih gelap lebih gelap nanti bisa ditambahin lagi deh jadi kurang lebih kayak begini nah dan oh iya nanti dan ada satu lagi yang yang itu itu penasaran Nuno itu siapa jadi kayak lebih dominan gitu loh oh yang itu adalah bosnya oh kantas jadi mereka tuh kan ada gengnya ini ketua geng ya mereka nurut nih yang kayak gini-gini kerocok-kerocoknya nurut nanti Nuno gambarin ya gausah 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 cukup ini aja mukanya hampir-hampir mirip sama ini bedanya ada pangkatnya doang bedanya ada pangkatnya sejenis lah ini asep namanya bukan asep 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 no oh silahkan disini oke buka lagi tadi yang si itu oh ya kita kita klik dulu ya oke nah ini aku masih belum tau kenapa kepalanya gitu ya Nuno juga ngeliatnya juga gitu mbak tadi ngeliat gambar-gambar informasi biasa aja sih gitu cuman hmm ini sekarang mbak point of view nya tuh dia lagi tiduran jadi mbak tiduran gini nih iya kan dia kan bantal mbak gini tapi mbak melek mbak melek gini bang liat ke terus senyum senyum aja nih senyum ngeliatin cowoknya tidur oh terus kalo cowoknya bangun tuh ngeliat gitu kayak lu suka gitu ya kok lu ketawa sih hah ya mas engga ini kayak lama banget ngeliat kayak gini terus kayak kalo seberapa sekian detik tuh kayak ngeliatin cowoknya atau pasangan it's okay gitu tapi kalo lama ya ini kayak lama fat kayak tapi kan tadi kan tapi kan tadi dibilang sayang banget ya kan cinta gitu jadi si ceweknya ceweknya cowoknya ga terlalu iya makannya kenapa dapet apalagi dapet apalagi dapet apalagi dapet apalagi tut tut gitu gapapa lo gapapa tut 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 itu ngomong dulu yang penting gue tau terus jadi itu kayak kayak misalnya mau berhubungan badan gitu si ceweknya tuh bisa kayak kayak sambil ngelap engga mak jadi dia bawa kayak baskom isinya air gitu kan terus udah kamu diem aja gitu terus dilap literally tadi pas ngelap itu pas ngelap begini kenapa gue liat ternyata kenapa kerekam di luat sama dia gitu terus tebul banget lagi jabrong terus iya ketawa sendiri kiri bisa di kupas lagi kasih liat dimana itu lukisan yang tadi itu apa namanya hutan tuh hutan roo-roo itu terus kayak gak sumpah jadi tuh sampe segitunya dia awalnya cowoknya tuh kayak wow gitu kan kayak dia bener-bener bisa ngasih apapun ngetreat banget ya ngetreat cowoknya ngetreat jadi kayak melayani banget melayani banget kayak 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 fantasinya si cowok tuh eh dia dapet semua gitu awal-awal nih awal-awal awal-awal lama-lama tuh kayak terlalu gimana sih no kayak gak klingi banget gak boleh ngapa-ngapain terus kayak sebenernya dia tuh bukan butuh suami butuh tawanan ngerti gak pet si ceweknya iya kayak jatohnya iya jadi cowok pasangan cowoknya ini wici suaminya ya iya itu jadi tawanannya dia kayak kayak jadi seperti itu jadi seperti kaptifnya dia gitu tadi maaf dulu tadi pas lagi gambar sempet ada omongan demanding gitu apa dari dari tapi dia gak pernah marah jadi misalnya gini kamu kenapa sih kok aku gak boleh kemana-mana misalnya gitu ya dia bisa cuman ngomong aku cuman pengen sama kamu aja kan aku nanti misalnya kayak gitu tapi dia gak pernah marah dia cuman bisa nangis sama kalo misalnya boleh berasumsi gitu ya untuk saat ini mungkin ada gangguan kejiwaan mungkin udah pasti kalo menurut mbak gak ada dong orang normal kayak gitu ada gak sih enak aja dong ngomongnya langsung ngejudge kalo wah dia ada gangguan kejiwaan iya pasti mungkin mau dibelain kayak oh mungkin dia orangnya positive thinking banget gitu tapi kayaknya enggak sih ya kalo positive thinking banget iya tapi gak mungkin iya sih maksudnya sampe akhirnya ngebuat si cowoknya padahal si cowok udah di treat sebaik dan se perfect mungkin tapi cowoknya juga jadi di off juga gara-gara ini cewek berarti kan ada sesuatu yang aneh dari ini cewek dari dia maaf dari dia iya cakep sih cakep lah cakep banget mau dimasakin apa dia bisa belajar dia bisa masak dengan tangannya sendiri dia akan sempurnakan itu semua untuk menjamu si cowoknya gitu tapi ini udah udah jelas ada pertikaian jadi ada dorong-dorongan dia tuh cuman kayak cuman nangis-nangis gitu doang nangis-nangis nah ini ada gunting hmm dipegang sama sama cowoknya sama cowoknya jadi hmm bisa dibilang bukan sengaja dibunuh diprak gitu ya no tapi ya udah chaos udah chaos si cowoknya kayak yang deket-deket gue cowoknya tuh udah kayak takut jadinya no oh malah cowoknya ketakutan jadi makanya dia megang gunting iya iya jadi out gak apa-apa sayang serp gitu masa gitu yang kata ada dorong-dorongan kayak si cowoknya tuh kayak gitu-gitu ya denget gitu karena takut terus outcome cowoknya tuh jadi akhirnya buat defensive buat self-defense dia dan ditambah rasa takut jadi jadi udah gak sih mbak jadi kacau kacau tapi dari cowoknya gak ada niatan untuk nyakitin ceweknya mungkin gak sih mbak iya kecelakaan no kecelakaan no maksudnya udah chaos aja keadaannya dan ada itu basah mbak gak tau ya hujan atau apa gue gak tau deh berarti udah sampe kejaran keluar kayaknya serem banget rumahnya rumah enggak bukan rumah yang besar banget no tapi rumahnya bagus gitu yang mereka tinggalin tuh rumah emang kayaknya dibangun dikasih sama orang tuanya untuk si terus interiornya bagus gitu loh bang van tapi jadul banget ini no iya ya itu jendela besar gak tau deh bener-bener mau afirmasi sih bener gak ada jendela besar gitu yang silingnya tinggi dan ada tangga yang emang begitu tangganya begitu iya tapi lebih kecil lebih kecil tangganya begitu tapi lebih kecil apa namanya tangganya tuh tangga kayu kayak polishnya tuh kayak kayu yang selalu di polish terus jadi sampe emang kilap gitu loh bang van oke oke takut yuk kita sambil jalan oh iya nanti dilanjat lagi gak apa-apa udah udah jelas kok udah jelas oke 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 Oh, sempit banget ya? Oh, ba-ba. Oh, masuk ke kamar mandi kita. Mas. Tunggu, mas. Masker gue di mana? Pes. Enggak. Enggak. Stop, 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 stop. Apa itu? Apa itu? Si scroll itu? Bukan. Hah? Cewek ini. Tapi itu. Tinggi. Gulungannya. Enggak kasih lihat dulu aja ini yang cewek. Turun, ga? Turun, ga? Turun, ga? Jadi wajahnya ini guys kayak... Mau afirmasi? Ada warna merahnya ga, mbak? Ada. Matanya merah. Jadi kayak gini. Bayangkan begini wajahnya. Tapi hidungnya beda ya. Hidungnya ga kayak gitu, Nuk. Matanya merah. Cewek rambutnya panjang. Nah rambutnya panjang itu... Rambutnya jarang-jarang kayak... Ada botak. Ada botaknya. Ada botaknya. Boleh deh. Gambarin deh. Ini... Makhluk random ini, Nuk. Emang... Ada aja. Mungkin di pohon-pohon. Di sekitar kita. Dan di sini kan... Kayak bener-bener di tengah antah-berantah gitu kan. Agak panas ya, Nuk. Di sini. Energinya. Wah, terima kasih, Dika. Sudah lihat ya. Ya, baru mau senderan ke IP. Mas di tangan tadi itu, Zab? Iya, masih ada. Agak panas kan. Lebih panas gitu sekarang. Aku ga mau komunikasi cuman. Biar tau aja. Kalau... Secara energi udah pasti negatif. Gitu. Dia bisa berubah jadi ini, Nuk. Bisa jadi... Anak-anak. Tar jadi... Perempuan cantik. Jadi... Wujud cowok juga pernah... Dia yang memakai... Apa... Wujud... Anak kecil perempuan gitu, Nuk. Tapi bukan safe shifter ya, Mbak, ya? Hmm... Bisa. Bisa. Termasuk. Maksium. Mau obat? Mau obat kan? Udah pria banget. Kasih ini dulu deh. Marie Regal dulu, Fat. Enak. Momen ini dipersembahkan oleh. Dari tadi Marie Regal mulut. Udah mulut. Nih... Dia... Jenis yang suka menggoda manusia. Nah, jadi kalau misalnya kalian bilang... Jangan percaya mereka itu adalah pembohong. Nah, kayak begini nih. Bisa. Dia bisa menjadi... Wujud yang... Bagus gitu. Tapi dari rasa... Kalau... Kalau dari pengalaman yang pernah kita jalanin... Dan kita belajar... Itu rasanya tuh nggak bisa bohong gitu. Rasanya tuh nggak bisa bohong. Penampilan kalau cuma nggak pakai rasa... Ngelihat doang gitu. Mungkin bisa ngebohongin kita. Tapi kalau kita udah dalam pakai rasa... Ketahuan gitu. Ada yang... Oh... Nah ini. Jenis-jenis golongan seperti ini. Jadi memang bener. Ada yang bilang. Hati-hati. Kalau... Jangan mudah percaya. Bener. Karena kadang ada wujud yang seperti ini... Menyerupai wujud yang bagus untuk mempengaruhi kita. Bener. Bahaya ini, Nuk. Iya. Anjil. Kalau dipakai orang... Ini... Bisa dipakai juga ya sama orang ya, Pak? Tapi nggak usah dibahas ntar. Kita malah ngasih ide ke orang. Kenapa? Nggak usah dibahas. Nanti kita malah ngasih ide sama orang. Iya, Nuk. Eh. Kalau misalnya dia digunakan, Nuk. Yang gunakan ini otomatis akan... Punya janji sama dia. Akan ditagih. Akan ditagih. Terus kenapa dia bisa di sini? Berarti udah nggak ada tuangin, Nuk? Nggak. Dia ini aja emang hovering aja. Emang linger aja udah. Menjalani hukumannya. Ya, masuk. Siapa? Siapa? Itu. Ya nggak dengar. Apa-apa di sini, Mbak. Itu oke. Panas nih, mumpung dia di depan sini. Ini mesti nge-shield si Bedul ini. Bedul? Deni. Ini memang ada. Maksudnya. Sudah. Cukup segini aja. Oke, boleh? Kasih lihat ke Sarah Dix. Males banget. Dia juga lihat. Oke. Inilah di akron. Kesara Dix. Nah, inilah dia susok yang jahat. Negatif ya. Pure negatif. Pure negatif. Kalau misalnya mau bilang berhati-hati. Berhati-hati memang benar. Ada yang golongan seperti mereka. Ya mungkin mereka sudah tugasnya gitu. Di mana ada yang positif, pasti ada yang negatif. Ini bahaya nih. Kalau misalnya ada manusia yang punya niatan setan, ditambah sama dia. Wah. Bisa. Double impact. Double impact. Double setan. Tapi si manusia yang menggunakan dia, akan membayar di akhir ketemu dia. Jadi budaknya. Jadi slave-nya dia. Diikat sama dia. Gendian. 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 Jadi jangan salah. Pada saat kita melakukan perjanjian dengan mereka, ya nanti end up-nya ditagi gitu. Yang jemput dia nih. Bedul. Bukan melekat maut ya. Dia dulu yang jemput ya. Guys, temenin aku guys. Iya serem banget. Iya serem banget. Mau ke atas apa kesana aja? Enggak. Enggak. Enggak usah. Masih disitu. Yaudah kita kesitu aja. Iya. Dia kan pasti. Dia kan juga ngerasa kayak. Anjir. Ngerasa kayak. Apa. Jadi off. Jadi defensive. Dan akhirnya offensive. Enggak. Enggak kok. Ini. Maksudnya. Apa ya. Kita. Enggak. Sadar bahwa ada sosok yang negatif. Dia juga sadar bahwa ada kita. Kita enggak ganggu. Enggak sangat ganggu. Aku tidak mau memusik dia. Cuma kita menggambarkan untuk. Kalau enggak. Untuk menyampaikan ke orang-orang. Bahwa memang ada sosok yang seperti ini. Permisi ya. Dan kita memang harus tetap puas pada. Untuk tidak. Bisa dipengaruhi sama sosok-sosok yang seperti ini. Ini wujud asli. Iya. Kalau mungkin gini. Orang-orang banyak berpikiran bahwa. Oke. Misalnya setelah melihat taingan ini. Gitu ya. Oh kesini. Takut nanti diserang dia. Kayaknya enggak ya. Enggak mungkin ya. Kecuali kalau misalnya orang. Justru malah orang yang mengambil dia. Iya. Apa. Segala sesuatunya itu biasanya yang nge-trigger adalah manusia. Dari manusia. Iya kan. Mereka gini. Mereka itu hanya. Mereka akan bereaksi kalau. Dari manusianya itu memberikan api. Gitu. Nah itu dia. Bensinnya manusia. Dari manusia. Dari kita. Dari kita. Pada saat ada kita pikiran negatif. Nah itu tuh. Makanan. Makanan buat mereka. Iya. Ya sama kayak kita ini mas. Ngambil pisau. Buat apa nih. Bener. Terserah mau dipakai buat apa gitu kan. Mau buat bunuh atau buat masak gitu. Tapi. Tapi memang ada lagi casenya yang. Mereka berniat mau. Mengambil badan manusia ada juga dong. Buset. Oh dari merekanya. Itu biasanya terjadi di. Kebanyakan di Amerika. Di Amerika itu sering banget. Take over ya. Mau take over ya. Mereka mau nge take over gitu. Itu gak tau deh. Itu masih sampai hari ini. Mereka juga masih. Apa kita ke Amerika aja kali ya. Gak tau. Kayak. Mempelajari ya gak sih. Kayak. Soalnya kan pasti beda culture kan. Beda culture. Pasti beda ya. Ya. Apa yang menyebabkan. Mereka marah gitu. Ya. Belum tentu itu. Ya demon. Udah demon gitu. Cuman. Pasti ada alasan dibalik itu. Kenapa. Gitu. Oke. Kita cek kesana. Sudah. Ditutup dulu ya mbak. Tutup dulu. Terima kasih atas pembelajarannya. Nah itu. Setan setan. Manusia. Iya. Itu menarik sih. Bisa jadi pembahasan. Kita kedepan ya no. Iya. Mbak jujur masih. Ehm. Masih banyak pertanyaan tentang. Ehm. Perbedaannya ya. Iya. Apa yang membuat. Disana itu lebih agresif. Ehm. Iya memang. Kan dari. Dari tanah. Amerika itu kan. Punyanya native American. Iya. Itu mereka semuanya pendatang gitu. Betul. Pasti ada hubungannya dengan itu. Iya. Cursed land. Menarik-menarik banget. Ready? Apa? Kita harus menghabiskan bahasa Inggris. Karena jika kita tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Kita tidak bisa berbicara dengan mereka. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Oke. Ya. Ya ya. Aku masih akan. Aku akan. Belajar. Belajar. Aku akan. Belajar. And how to speak English. Ya. Ya. Saruman. Ya. Ini megang-megang gak usah ngomong ya. Oke. Sambil jalan lagi. Ini. Sosok perempuannya yang tadi masih ngikutin. Tapi. Perempuan yang diseberang sana. Ya. Tapi ya udah ya. Maksudnya dia cuma looping aja di situ. Ya. Kita seperti biasa. Kita akan mendoakan. Kita mendoakan semua juga yang. Baik yang negatif yang positif. Semua kita doakan. Ya semuanya yang ada di sini. Iya. Semoga. Ya jangan sampai. Mereka mengganggu. Pokoknya. Mereka bisa menemukan damai. Hmm. Dengan prosesnya masing-masing. Ini kayaknya udah. Tapi ada. Tunggu sebentar. Ada satu pertanyaan nih Mbak nih. Tadi kan. Maaf. Si dia ini. Kan ada di sini nih. Ya. Tadi lu belum nanya. Dia ini ditaruh. Sama orang. Atau memang ada di sini. Emang ada di sini. Nah. Ada di sekitar sini. Ini kan luas Nuh. Ini deket-deket. Ada laut. Di sana. Tempat lahir. Ya kan. Di situ deket laut. Jadi udah nyampur. Berarti. Oh iya ya. Ya orang. Kalau misalnya tau. Oh. Di daerah ini ada. Ada. Media yang bisa dimanfaatkan nih. Untuk kepentingan mereka. Ya udah mereka datengin. Iya. Ya coba aja. Ya makan ya. Ya. Ya ya. Terjawab. Ini mau nanya apa? Itu. Mau pikir. Kenapa dia ada di sini. Tadi sih. Tadi gue sempat nanya. Bahwa. Berarti dia udah gak ada tuanya dong. Atau. Iya. Tualnya sekarang udah jadi anak buah dia nih. Bisa jadi. Karena kan. Dia kayak. Ronin jatohnya kan. Iya. Bener. Ya kan. Jadi kayak Ronin. Masternya. Ya. Udah. Udah. Oke. Cukup. Kayaknya Pak Dem. Kita udah mati berapa kali sih. Di kaki. Kecohannya jatoh. Cicak lagi. Cicak lagi. Cicak. Cicak gimana? Kakinya aja. Cepok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Oke. Saya Radix. Kayaknya udah cukup. Kita dapet. Sosok. Perempuan ini. Kita gak dapet namanya. Tapi. Dari cerita dan. Apa ya. Ini. Sebenernya. Tragis ya Fat. Maksudnya. Tidak perlu terbunuh. Tapi. Karena. Terjadi pertikaian. Antara suaminya. Akhirnya. Harus terbunuh. Dan memang. Kalau. Dilihat dari cerita dan. Apa yang dia sampaikan. Ada sesuatu yang off. Sama dia ya. Kita gak bisa ngejudge juga. Tapi. Kalau. Dari. Cara dia. Ngasih tau. Nelatin cowoknya. Berjam-jam gitu sih. Ngeri. Punya karakter. Prilaku. Gitu. Kita juga jadi kayak. Creepy. Gitu. 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 Yang buat dia looping disini. Dia kan dibunuh. Ya itu kan. Gak ada emosi. Yang. Terus-terusan. Kami. Kan tetap kita doain. Kita doain. Biarin aja. Prosesnya dia. Oke. Lanjut. Nah ini adalah apa, Nuk? Ini media santet Dan ini ada banyak Dan tersebar di Gak hanya di gedung ini ya Gedung sana pun juga Ada ketua gengnya Lagi tadi Lola Sosok ini adalah sosok negatif Yang memang sosok jahat Yang kadang-kadang suka mengambil wujud Anak-anak, perempuan, siapapun ya Untuk mengelabui Untuk mempengaruhi kita Manusia Terima kasih Tapi atas pelajarannya mengingatkan kita bahwa Dimana yang ada positif, disitu ada yang negatif Kita hidup Selalu berdampingan Sarangnya Oke, tutup lagi, Nuk Pusing gak? Gak doang, pusing Oke, silahkan Bang Hody, closing Oke, terima kasih Saradik sudah menyaksikan episode kita kali ini Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Kami disini tidak ingin memaksakan Apa yang kami percaya untuk kalian percaya Kami disini hanya ingin berbagi cerita Bismillahirrahmanirrahim Kami disini Sarah Rai Trus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton